Intro Hai semuanya, selamat datang lagi di channel Swantarajut Apa kabar teman-teman hari ini? Semuanya semuanya dalam keadaan sehat ya, amin Nah teman-teman di video kali ini aku mau kasih tutorial lagi tentang cara membuat gelang rajut manik Seperti yang udah teman-teman lihat di thumbnail untuk motifnya Nah untuk alat juga bahannya ada di depan teman-teman Ada gunting, korek api, hakpen, nanti aku pakai yang nomor 4 Kemudian disini ada 2 benang, ada benang warna putih tulang sama warna toska Kemudian untuk maniknya juga ada 2 warna Ini aku pakai manik pasir ya teman-teman ya Untuk jumlahnya silahkan diisi sekitar 30-40 Nanti bisa menyesuaikan dengan ukuran tangan teman-teman Jadi mending sisa daripada kurang Untuk masukinnya disini aku manual aja Jadi memang untuk manik pasir itu kan ukurannya beda-beda Dan lebannya juga kecil banget Jadi aku masukin secara manual Ini dibakar dulu Karena kalau dia pakai jarum itu malah nggak akan masuk Kemudian disini juga aku ada 1 manik ukuran 0,8 mm Ini nanti kita gunakan untuk stopper Nah untuk alat juga bahannya cuma ini aja teman-teman Langsung aja kita mulai Nah teman-teman tadi yang aku lupa disini Jadi aku pakai benang polyester atau polykilap Jadi di awal langsung aja kita double 2 benang sekaligus seperti ini Lalu kita membuat slip knot ya teman-teman ya Jadi langsung kita double Langsung kita membuat slip knot 2 benang sekaligus Kita keluarkan Nah jika sudah silahkan diatur benang yang satunya Kita letakkan di bagian kanan dan yang satunya ada di bagian kiri Nah untuk yang aku ini Benang yang warna toska aku letakkan di bagian kanan Dan yang warna putih tulang aku letakkan di bagian kiri Seperti ini ya teman-teman ya Jika sudah sekarang kita membuat rantai Dari masing-masing benang secara bergantian Dan kita tambahkan manik-maniknya Nah ini aku mulai dari yang sebelah kiri Benang yang warna putih tulang Lalu kita tambahkan 1 manik Dan kita buat slip stitch atau rantai Sudah Lalu kita tambahkan slip stitch atau rantai ya teman-teman ya Seperti ini Nah jika benang yang warna putih tulang sudah selesai Kita biarkan Kemudian kita ganti menggunakan benang yang warna toska Kita ambil 1 maniknya juga Kita letakkan di bagian kanannya Kemudian tambahkan lagi slip stitch atau rantai Seperti ini Jika sudah kita biarkan benang yang warna toska Sekarang kita ganti menggunakan benang yang warna putih tulang Caranya seperti ini teman-teman Silahkan diulang-ulangin lagi Nah jika benang yang dihaktunya ini longgar Silahkan tarik dari benang yang warna yang sama Ini kan warna toska nih Jadi silahkan ditarik dari benang yang warna toska juga Nah seperti ini Secara bergantian Kanan-kiri, kiri-kanan Nah teman-teman silahkan dilanjut Caranya juga sama Silahkan dilanjut sampai teman-teman dapat ukuran yang sesuai Di sini tidak menyesuaikan dari maniknya Tapi menyesuaikan dari ukuran tangan teman-teman ya Jadi nanti kalau maniknya sisa nggak apa-apa Yang penting ukurannya teman-teman sudah dapat yang sesuai Terima kasih Nah teman-teman ini aku sudah selesai Jadi aku sudah dapat ukuran yang aku mau Nah terakhir teman-teman Di sini aku berhenti dari benang yang warna toska ya Dari benang yang warna kanan Jadi di HP ada benang warna toska Kemudian kita keluarkan dua benangnya Sekaligus atau barengan Nah ini langsung kita keluarkan Seperti ini Ini langsung kita kunci aja Dan benangnya boleh langsung kita potong Atau langsung kita guna Menggunakan korek api Nah jika sudah Benang yang di HP ini langsung kita tarik aja ya teman-teman ya Ditarik Dirapetin Nah kemudian Untuk bagian stoppernya Di sini aku menggunakan Satu benang aja teman-teman Jadi aku kayaknya pakai benang yang warna toska Benang yang warna putih tulangnya Kita selip-selipin aja Supaya terlihat lebih rapi Di sini aku gulung-gulung aja teman-teman Kayak gini Jadi dimasuk-masukin Digulung sebanyak dua kali Kemudian nanti di korek Jadi gak terlalu kelihatan Dan dia Oh ini ternyata tiga kali Gak terlalu kelihatan Dan dia nanti bakalan lebih rapi juga Nah kemudian Ini udah selesai teman-teman Terakhir kita masukkan si Manik stoppernya Dari kanan ke kiri Dari kiri ke kanan Ini aku masukin secara manual juga Gak pakai jarum Tapi kalau misalkan susah Bisa Tambahan bantuan jarum Oke Oh bisa langsung semuanya teman-teman Jadi dari kanan ke kiri Dari kiri ke kanan Kemudian kita tali bagian ujungnya Nah di bagian ujungnya Kalau teman-teman mau nambahin manik Ini juga boleh Tapi kalau aku disini Aku mau nali aja dua kali Sesuai selera aja ya teman-teman Silahkan disesuaikan Nah teman-teman Hasilnya seperti ini Cantik Ya cukup cantik Nah mungkin aku mau review dikit aja Tadi aku pakai benang poliester Poli kilap dua warna Maniknya juga dua warna Tapi kalau teman-teman Mau bikin satu warna Baik manik atau benangnya Juga gak apa-apa Itu tetap juga cantik Untuk panjang secara keseluruhan Yang disini ada 16 cm sekaligus Dengan maniknya ya teman-teman ya Kemudian untuk jumlah maniknya Yang warna Tosca yang disebelah Ijo yang sebelah kanan Itu ada 23 Dan yang sebelah kiri Juga ada 23 Jadi total ada 46 Nah buat teman-teman ya Mungkin ukurannya lebih besar Tangannya lingkarannya lebih besar Mungkin bisa disesuaikan Di 54 Untuk total keseluruhannya Atau ya sekitar itulah ya Kemudian Untuk manik pasir Memang kelemahannya adalah Ukurannya tidak sama Teman-teman Jadi memang Tidak terlihat Tidak terlalu lapi Nah disini juga Ada warna yang Atau yang Motif yang udah Aku bikin sebelumnya Hasilnya seperti ini Nah mungkin disini Aku mau tunjukin nih teman-teman Kira-kira Mana bagian atas Dan mana yang Bagian bawah Nah ini aku tunjukin Ini adalah motif bagian atas Yang kita bikin Seperti ini Dan ini adalah Bagian yang bawah Sepertinya sedikit Tidak terlalu Anjah perbedaan sih Kalau dilihat dari jauh Juga tidak terlalu kelihatan Hampir-hampir sama Sama-sama cantik juga Jadi tidak apa-apa Kalau misalkan teman-teman Makenya kebalik-balik Oke Nah tadi sebelumnya aku bilang Jadi untuk manik pasir Ini memang ukurannya itu Tidak rapi teman-teman Tapi aku lebih sukanya Kayak gini Karena dia kecil-kecil Jadi terlihat lebih unik aja Daripada manik Yang ukurannya besar-besar Untuk warna juga Dia cantik Karena dia Apa ya Kayak mengkilap gitu Oke teman-teman Mungkin itu aja Untuk tutorial aku kali ini Kalau ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Jangan lupa Like dan komennya juga Mungkin ada Teman-teman request Mau bikin something Sesuatu juga Silahkan Kalau misalkan Masih ada pertanyaan Sekali kita tulis di kolom komentar Terima kasih banyak Buat teman-teman Yang udah setiap Buat nonton video Sewantara Jud Sampai ketemu Di video-video aku Yang selanjutnya See you on the next video Bye-bye Bye-bye